Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia secara daring dari Pendopo, Senin 5 Februari 2024. Kegiatan yang dirangkaikan dengan penyelenggaraan layanan pemerintah daerah kepada penyandang disabilitas diikuti pula Forkopimda, Sekda Kabupaten Sukabumi Adesuryaman beserta Kepala Perangkat Daerah lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Haji Marwan menyebutkan angka inflasi di Kabupaten Sukabumi berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi Jawa Barat sehingga harga rata-rata kebutuhan bahan pokok relatif stabil. Bahkan untuk beras sendiri menurutnya sudah sangat cukup untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Meskipun begitu, pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mengantisipasi berbagai hal terutama mengenai inflasi ini apalagi di musim penghujan ini bisa mempengaruhi stok kebutuhan bahan pokok. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri Tom Sitohir mengatakan angka inflasi di daerah masih banyak yang berada di atas rata-rata nasional, meskipun ada juga beberapa yang di bawah rata-rata nasional. Ini rutin setiap Senin itu karena pembahasan inflasi daerah, dan alhamdulillah kalau seumurnya di bawah rata-rata nasional, di bawah Jawa Barat juga. Tapi kan itu bukan menjadikan cerminan sebetulnya untuk kita tidak tanggap ada persoalan. Karena juga cuaca juga hari ini harus diantisipasi, nanti ditakutkan, mempengaruhi juga pada posisi kontribusi kita atau stok kita. Sama aja semua, cuma kadang kita lumbung, lumbung badi kita ini juga memang kan nanti kalau terancam dengan banjir tadi kan disampaikan semua buku hati-hati. Ya lah kita kan banjir rutin tahunannya itu benar ciwaru, daerah-daerah yang paling potensi karena ketika air laut naik, banyak hujan terus, ciwaru masih terkenang. Nah itu sekarang kan tanaman baru, nanti kalau genangannya lama bisa busuk, ya kan memengaruhi juga. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pendopo Sukabumi Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.